Intro Ketua Umum Partai Geridra Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Reka Buming Reka resmi mendaftarkan diri ke KPU. Keduanya hadir pada Rabu 25 Oktober 2023 mengenakan baju serasi berwarna biru muda. Pemilihan outfit ini rupanya memiliki makna terselubung. Seperti diketahui Prabowo dan Gibran hadir ke KPU sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak menggunakan baju kemeja berwarna biru. Sementara untuk celana Prabowo menggunakan celana berwarna haki dan Gibran menggunakan celana berwarna hitam. Di balik kemeja biru muda, juru bicara Kualisi Indonesia Maju Irwan mengatakan keduanya memiliki makna semangat yang membara. Gibran sebagai wajah generasi muda dinilai mampu memberikan kebijaksanaan dan kedamaian untuk Indonesia. Irwan juga menjelaskan warna biru muda itu menjadi kekuatan dalam berpolitik. Di hadapan para pendukung, Prabowo dan Gibran tampak bersemangat dan memohon doa restu untuk keberlangsungan Pilpres 2024. Keduanya tampak menaiki mobil bermerek pindad saat mendatangi KPU. Namun sebelum itu, mereka bertolak ke GBK untuk menemui para relawan untuk kemudian bergegas ke kantor KPU. Sebelumnya, pasangan Capra-Cawapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Mohamim Niskandar serta Koalisi PDIP Ganjar Pranowo dan Mahfud telah mendaftarkan diri di hari pertama masa pendaftaran pada 19 Oktober lalu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!